Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna Berjumpa kembali dengan channel kami Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Ada pun penjelasan pada tutorial ini Meliputi yang pertama Instal Phone Times New Arabic Kemudian kita akan menjelaskan tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Terkait dengan perdoman transliterasi Arab Latin Kemudian yang ketiga Kita akan memperkenalkan tombol keyboard Yang digunakan untuk menambah lambang atau simbol Yang keempat Nanti kita akan mempraktekkan langsung Tentang penambahan lambang Atau simbol pada transliterasi Arab Latin Sarat yang pertama adalah Sahabat sudah harus punya Phone Times New Arabic Jadi laptop sahabat harus sudah terinstall Phone Times New Arabic Bagi yang belum bagaimana? Baik, bagi yang belum caranya adalah Yang selanjutnya adalah penjelasan singkat Tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sahabat di bawah deskripsi video ini Sudah kami cantumkan link Tentang transliterasi Arab Latin Yang sudah ditetapkan tadi Baik, disini Sudah ada tabel yang isinya adalah Huruf Arab mulai dari Alif sampai Ya Kemudian yang ingin kami jelaskan adalah Ada huruf-huruf yang seperti Sak Kemudian transliterasinya adalah S Dengan tambahan titik di atas Kemudian ada H Dengan transliterasi H Dengan tambahan titik di bawah Untuk keterangan disini Ini salah ketik Yang betul adalah sesuai dengan simbol H Dengan titik di bawah Lalu ada Zal Z titik atas Kemudian ada Sot S titik bawah Lot D titik bawah Tok T titik bawah Z titik bawah Kemudian Ain adalah apostrop terbalik Lalu Hamzah adalah dengan apostrop Ini yang akan kita jelaskan bagaimana Memunculkan atau menulisnya pada Microsoft Word Yang selanjutnya Kita akan menjelaskan tentang bagaimana Menulis harokat panjang Yaitu berupa Transliterasi berupa huruf A Dengan garis di atas Untuk kasro dengan lambang Atau transliterasi I Dengan garis di atasnya Kemudian doma dengan U Di atasnya ada garisnya Baik Baik untuk selengkapnya Baik untuk selengkapnya nanti Sahabat bisa mempelajarinya sendiri Terkait dengan perdoman transiltrasi Hasil keputusan bersama ini Baik selanjutnya sahabat Untuk menampilkan Tanda titik Atau lambang titik Yang ada di atas Maupun yang di bawah Atau garis yang ada di Huruf A I atau U Kita hanya menghafal 5 key 5 tombol ya Jadi sebelum kita praktekkan Disini saya sudah menyiapkan Untuk tombol Titik Kita mengkombinasikan shift Dengan huruf Ini kalau kita Apa Kita sebut aja Buka kurung ya Buka kurung Ini untuk Huruf yang kapital Ini untuk Yang tidak kapital Jadi Sekali lagi Ini yang kapital Sebelah kiri yang kapital Yang sebelah kanan Tidak kapital Ini untuk Memunculkan titik di bawah Baik Kita langsung praktekkan Empamanya ya S titik bawah Shift Buka kurung Kemudian Kita geser lagi Ke kanan Lalu kita Tekan shift Tutup kurung Ini untuk Memunculkan titik di bawah Selanjutnya Untuk tombol Atau titik di atas Itu adalah Tombol ini Tombol Saya menyebutnya Dengan garis miring Dalam satu tombol Itu ada Dua Titik ya Untuk kapital Dan untuk Tidak kapital Yang kapital Menggunakan shift Contohnya Kita contohkan ya Shift Kemudian Garis miring Nah Kemudian Tanpa kita tekan shift Kita tekan Garis miring Akan muncul Titik di atas Ini untuk Yang tidak kapital Jadi Kita cukup Simple Hanya menghapalkan Tombol Buka kurung Tutup kurung Dan garis miring Kita langsung Praktikan H Berarti kan Titik bawah Shift Buka kurung Kita geser Shift Tutup kurung Oke lagi Shift Buka kurung Kemudian Shift Tutup kurung Untuk yang atas Titik atas Berarti Shift Garis miring Kita geser Tanpa shift Kita tekan Garis miring Untuk Memunculkan Titik di atas Selanjutnya Untuk memberikan Tanda panjang Atau mat Kita tinggal Tekan Shift Lebih kecil Kemudian Kalau yang Huruf tidak kapital Shift Lebih besar Kita ulangi Shift Lebih kecil Kita geser lagi Shift Lebih besar Shift Lebih kecil Shift Lebih besar Jadi Tombol-tombol ini Disesuaikan Dengan Jenis Kapital Dan tidak Kapitalnya Langsung Kita praktekkan Pada tabel Berikut Jadi Contoh ini Adalah Pada huruf-huruf Yang memang Ada tambahan Lambang Atau Simbol Dalam Transliterasinya Baik Disini Sudah ada Contoh Lafat Sulasa Hakibah Zubab Sholat Sholat Do'if Kemudian Tolik Zuhara Alaikum Su'ilah Kita Transliterasi Prakteknya Kita Tulis Su La Sak Pakai Koma Pakai apa namanya ini Pakai Apostrop Kemudian Kita Memunculkan Simbol Sak Itu adalah S dengan Titik atas Tadi kita Tekan Shift Dengan Ini Garis Miring Sulasa Huruf Matnya Panjangnya Adalah Dengan Menekan Shift Tombol Apa ini Namanya Lebih besar Karena dia Tidak Kapital Sulasa Baik Kemudian Kita lanjutkan Hakibah Shift Buka Kurung I Panjang Akibah Zubab Shift Kemudian Buka Apa Lebih besar Solah Tulisannya Salah Shot Simbolnya Adalah S Titik Bawah Sama Shift Buka Kurung Kemudian A Ada Mat B I Daif Tulisannya Daif Baik Untuk Memunculkan Apa namanya ini Ain Itu adalah Ketika kita Tekan Setelah Kosong Di depannya Tekan Koma Itu akan muncul Apostrup Terbalik Jadi kalau Memunculkan Apostrup Apostrup Terbalik Untuk Simbol Ain Itu adalah Yang depan Dari Kursor Itu harus kosong Kalau ada Hurufnya Itu yang muncul Adalah Apostrup Gantian Dari Transliterasi Ini Apa Hamzah Jadi kalau Memunculkan Ain Dicoba Dikosongkan Depannya Baru tekan Koma Apostrup Ini Akan muncul Apostrup Terbalik Jadi Kita tekan Spasi Dulu Lalu kita Munculkan Doif Yang depan Sini Kita delete Kita kasih Tambahannya Doif Kemudian Talib Talib Kita kasih Talib Zahara Zahara Tulisannya Zahara Kita Tambah Zahara Baik Alaikum Ini Yang saya Sampaikan Tadi Bahwasannya Untuk Memunculkan Koma Terbalik Apostrup Terbalik Itu Sebelum Kursor Harus Kosong Coba Kita Praktikan Dia Langsung Muncul Ain Alaikum Berarti Sudah Betul Kemudian Suila Suila Maaf Disini Ada Komanya Suila Kita Perhatikan Sahabat Perhatikan Bahwasannya Koma Yang kita Tulis Pada Lafat Suila Hamzahnya Itu Langsung Apostrup Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Jadi Itu Untuk Membedakan Atau Memunculkan Bagaimana Hamzah Dan Ain Dalam Transliterasi Syukran Demikian Praktik Kita Mudah-mudahan Membawa Manfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendukung Kami Dan Nyalakan Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Video Pembelajaran Terbaru Dari Kami Apabila Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Ketik Di kolom Komentar Dan Syukran Ala Husni Ihtimam Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Saat